Jadi teman-teman, banyak yang request nih, banyak yang WA di powder coating solo kan, kalau bottom itu, ya Nar, bottom itu bisa langsung di powder coating atau enggak? Jadi teman-teman, banyak yang request nih, banyak yang WA di powder coating solo kan, kalau bottom itu, ya Nar, bottom itu bisa langsung di powder coating atau enggak? Jadi enggak bisa teman-teman, untuk bottom itu, itu bottom kayak gini mana? Lihat. Nah, untuk bottom motor itu, nanti dilepas dulu, harus dilepas. Soalnya kalau semaman enggak dilepas, nanti kan itu masih ada olinya, yang untuk bottomnya itu, sama ada sealnya, jadi kalau ada olinya itu, nanti olinya bisa keluar waktu pas pemanasan di oven. Sama sealnya nanti mati. Nah, jadi kalau semaman bottom itu, nanti kalau mau di powder coating harus dilepas dulu semuanya. Nah, ya Nar, nanti kita proses powder coating sekalian untuk bottomnya ya, Nar. Yuk Nar, kita lepas, Nar. Ini bottomnya mau dilepas, terus habis itu nanti mau di powder coating. Jadi kalau bottom itu langsung di powder coating itu enggak bisa, soalnya kan masih ada olinya. Sama karet itu kalau semaman nanti di oven, di suhu 200 itu karetnya mati. Nah, itu nanti dibuka dulu, terus olinya dikeluarin. Soalnya kalau powder coating itu kalau semaman enggak bersih, nanti ada olinya. Ada olinya itu nanti kalau di oven, olinya keluar semua. Sama nanti habis itu kalau semua di powder coating, disiapin plastik ya, Nar. Mana plastiknya, Nar? Tujuin, Nar. Udah, itu bottomnya taruh aja. Nah, itu plastiknya nanti itu. Jadi untuk seal-sealnya, itu isinya seal sama apa, Nar? Seal sama kancing-kancing. Itu isinya nanti seal sama kancing-kan sealnya nanti dimasukin di plastik. Nah, nanti kalau sudah proses powder coatingnya jadi, nanti untuk plastiknya itu nanti dikasihin sekalian. Untuk yang, apa namanya, masukin powder coating. Itu sealnya di anu, ya, Nar? Sealnya ada banyak, Onar. Lebih bagus kalau sudah dibuka lagi, ya, Nar. Jadi kalau lebih bagus lagi, kalau powder coating ya sudah dilepas lagi. Kalau semaman belum dilepas, ya harus dibuka kayak gitu. Nanti kalau semaman sudah jadi, enggak perlu di ini. Enggak perlu di apa namanya? Enggak perlu dipasang, ya, Nar. Biar orang yang masukin aja yang pasang. Tuh, jadi ini isinya. Masukin, Nar. Jadi ini bottomnya yang sudah dilepas. Terus nanti isinya, seal-sealnya itu dimasukin ke plastik ini. Plastik itu. Itu kuncinya semua, bottom sama semua, ya, Nar? Yang dibutuhin itu kunci apa namanya? L6. Kunci T buat melepas sil. Itu kunci T kalau buat melepas sil, ya. Cuman itu. Habis ini kita powder coating nonton, lihat, Nar. Itu nanti di sunblast dulu, ya, Nar. Kita masukin sunblast. Terus habis nanti di sunblast, nanti kita powder coating. Nah, ini button tadi kan ya, yang sudah dilepas. Jadi, dalamnya itu nanti paling dibersihin direndam aja, soalnya masih banyak olinya. Ini seal-sealnya sudah dilepas semua. Nanti kalau semua sudah dilepas, nanti tinggal masukin plastik aja. Ini seal-sealnya. Kalau seumpama semisal nanti mau dipakai lagi. Kalau mau diganti, ya, tinggal diganti aja. Tapi biasanya kalau yang dipodal coating itu seal-nya biasanya nanti diganti. Biar lebih bagus juga. Nanti kalau memang sudah dilepas gini, nanti prosesnya tinggal di sunblast. Nanti kalau di sunblast seperti ini untuk bottomnya. Dalam-dalamnya. Paling kalau dalamnya divapor dulu kalau mau dipodal coating. Nanti baru luarnya itu di sunblast. Jadi, nanti kalau semamah di sunblast, sudah membuka pori-porinya ini, baru nanti hasilnya powder coating-nya seperti ini. Jadi, untuk bottom itu nggak bisa. Kalau seumpama masih ada bottomnya, ada shock-nya itu, masih nempel semua itu, langsung dipodal coating nggak bisa. Soalnya, satu itu nanti masih banyak olinya. Kalau semamah di oven itu masih ada olinya, nanti nguap olinya netes semua. Terus, sama untuk seal-silnya itu nanti bisa rusak. Seal-silnya itu bisa keras. Kayak sudah nggak fungsi gitu. Treatment-nya, sama sistemnya harus dilepasin semua. Sama treatment-nya tetap di sunblast. Habis di sunblast, nanti baru dipodal coating. Sama paling itu, satu lagi kalau seumpama yang ada deratnya itu, ini. Seumpama ada deratnya ini, nanti deratnya tinggal dikasih kertas saja ditutupin. Semua powder coating juga kayak gitu sih. Kalau seumpama ada derat-deratnya, nanti tinggal ditutupin kertas. Biar nanti deratnya dalamnya itu nggak kena powder coating. Soalnya kalau seumpama derat sudah kena powder coating, lupa nutupin itu nanti susah untuk masukin murnya. Itu aja penjelasannya untuk powder coating bottom. Caranya seperti itu.